Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di InfoK3 RSID Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya Yaitu tentang bedah standar aktualitas puskesmas Khususnya pada bab 5, yaitu tentang mutu puskesmas Oke, sebelumnya kita sudah membahas tentang 5.1.1 Terkait dengan program mutu Lalu, pembahasannya sudah sampai 5.1.4 Kalau tidak salah, yaitu dicoba program mutu Oke, kita lanjut ke 5.2.1 Yaitu terkait dengan manajemen resiko Oke, ini terkait manajemen resiko itu juga ada di rumah sakit ya Coba kita breakdown apakah sama atau ada perbedaannya tipis-tipis Program manajemen resiko Program manajemen resiko digunakan untuk melakukan identifikasi, analisis, evaluasi, tata laksana, monitoring, dan review Oke, upaya manajemen resiko dilaksanakan menyusun program Oke, ini pasti kaitannya dengan man-ris ya Oke, kita langsung masuk ke EP-nya aja Oke, disusun program man-ris untuk diletakkan oleh kepala puskesmas Gampang lah ya Ini program manajemen resiko Lalu bentuknya gimana sih? Kalau mau tahu program manajemen resiko itu Gini aja ya Kita coba cek Manajemen resiko Nah, ini Ini ada nih Contohnya banyak ya Di Google Silahkan teman-teman lihat aja Di Google itu kayak gimana Program ini berarti seperti rencana usulan kegiatan teman-teman Atau RUK Jadi perencanaannya gitu Bukan pedomannya gitu Oke Jadi yang namanya program manajemen resiko Itu ya Coba kita cek ya Jadi bicara Pelaksanaan man-ris Mulai dari identifikasi Assessment Lalu hingga Langkah-langkah pengendaliannya Itu seperti apa Jadi ada di sana Oke, coba kita cek ya Coba kita lihat Nah, ini sebenarnya sudah cukup bagus nih Karena di sini sudah ada Apa namanya? Komponen manajemen resikonya Kita coba lihat kegiatan pokoknya Kegiatan pokok di sini menentukan konteks Identifikasi resiko Oke Analisis dan penilaian resiko Oke, bisa Dan ini grading resikonya Ini score resiko Lalu selanjutnya adalah Apalagi ini Evaluasi resiko Oke Dan pengelolaan resiko Dan terakhir monitoring dan review Oke Nah, inilah salah satu contoh Dalam program manajemen resiko Teman-teman bisa contoh dengan Contoh yang di sini nih Ada describe Silahkan ketik aja program manajemen resiko Ini tuh sudah bisa dicontoh Karena sudah merunut dari awal Bagaimana proses penaksanaan Menajemen resiko Mulai dari identifikasi Hingga monitoring dan review Gitu Oke Lumayan sih lengkap nih Dan juga sudah ada gradingnya Nah Oke Lumayan ya Bisa-bisa Oke, kita lanjut ke standarnya Film itu memandu penata laksaan resiko Oke Jadi ketelah sudah membuat program manajemen resiko Silahkan lakukan Sosialisasi Sebenarnya saya kurang setuju dengan sosialisasi Yaitu bagusnya itu pelatihan Men-rease Ke seluruh staff Oke Pastikan kalau teman-teman melakukan men-rease Itu ada umannya Undangan materi absensi dan maklumat lain Oke Jadi saat pelatihan ini Silahkan ajarkan bagaimana melaksanakan Proses manajemen resiko Dan mulai dari identifikasi Hingga Pelaksanaan dan monitoringnya Gitu Oke Nah disini Timutu memandu penata laksanaan resiko Jadi ada baiknya dilaksanakan dulu Pelatihannya Nanti ketika sudah bisa Lanjutkan dengan membuat SOP Gitu Jadi memandunya itu Jangan tiba-tiba langsung bikin sosialisasi Jangan orang bikin Tapi buat dulu Panduannya Panduan atau SOP Manajemen resiko Kalau teman-teman mau buat Dalam bentuk Pedoman itu juga tidak masalah Silahkan Dipilih saja Ini buat disini Panduan, pedoman, SOP Manajemen resiko Karena setelah teman-teman membuat ini Maka akan ada turunannya Yaitu Form Manajemen resiko Gitu Kalau di Dunia K3 Rumah sakit Kami menyebutnya dengan Form Hira Apa itu Hira Yaitu Hazard Identification And Risk Assessment Yang biasa kita sebut Hira Untuk teman-teman yang pengen tahu Format Hira Bisa cek video kita Scroll aja Manajemen resiko Atau Hira Oke Nanti setelah Timbul form ini Manajemen resiko ini Barulah teman-teman Memandu Staff Melaksanakan Proses Manajemen resiko Dimulai dari tahap pertama Yaitu Melakukan Identifikasi Bahaya Gitu Dan Pong Hira Oleh Unit Gitu Oke Nah Saat proses pengisian ini Inilah yang dilaksanakan Dipandu oleh Timutu Gitu Oke Bagaimana Agar setiap unit kerja Melaksanakan pengisian Pong Hira Dengan benar Dan sesuai SOP Gitu Inilah yang maksudnya Oke Lalu selanjutnya Dilaksanakan Identifikasi Yang Nah Ini Inilah Jadi setelah teman-teman Pengisian Pong Hira Maka akan didapatkan Ada Risk Register Nanti ada lagi Namanya Profil Resiko Oke Oke Inilah nanti Hasil akhirnya Ketika sudah diisi Lalu nanti akan Dikompilasi Menjadi Risk Register Dimana Risk Register Atau Profil Resiko ini Dipajang Di unit Masing-masing Sehingga Ketika Surveyor Nanti datang Survei ke unit-unit Pasti akan ada pertanyaan Ada risiko apa aja Di unit ini Ada risiko apa aja Di poligigi Nah Teman-teman Silahkan tunjukkan dokumen Hira dan Risk Register Atau Profil Resikonya Dan pastikan Unit-unit Yang ada Eh Orang-orang yang ada Di unit tersebut Mengetahui Minimal Dia tahu Satu atau dua Risiko Yang tertulis Di form Hira Atau Risk Register Gitu Oke Mudah ya Nah kan Lanjutnya adalah Disusun Profil Resiko Berdasarkan Oke Berarti ini Hanya risk register Ya teman-teman Profil Resiko Karena dia Untuk yang pengen Tahu Profil Resiko Seperti apa Sebenarnya Bentuknya Mirip-mirip Seperti Apa namanya Risk Register Gitu Cuma bedanya Ya Di Profil Resiko Ini sudah jelas Langkah-langkah Pengendaliannya Seperti apa Lalu nanti juga Siapa PIC-nya Dan Apa Deadline Untuk Pengendaliannya Gitu Oke Secara umum Proses Management Risiko Itu seperti Ini Gitu Oke Nah Kalau teman-teman Gak mau repot Sebenarnya tinggal cari aja nih Risk Register Di Google Oke Banyak teman-teman Sebenarnya ya Coba kita lihat ya Nah Kalau teman-teman Gak usah mikirin dulu Risk Register Post-Tesmas Gitu Karena ini pasti akan Susah Dan cenderung File yang ada disini Adalah file yang Lama-lama Gitu Makanya Bagusnya Teman-teman Ada baiknya Mencari Risk Register Rumah Sakit Gitu Nanti Tinggal Disesuaikan Kembali Isinya Gitu Apakah sesuai Dengan Post-Tesmas Termasnya Atau tidak Gitu Oke Ada ya Contoh profil resiko Ya Nah dia memang Sebenarnya Satu file Dengan Risk Register Gitu Nah inilah yang namanya Risk Register Jadi Ketika sudah Dalam bentuk Nah ini Kalau Hira di kami Itu kan Bentuknya seperti ini Ya teman-teman Ini POM Hira Jadi Nanti akan ada Grading resiko Gitu Ada Daktar bahayanya Lalu nanti kita Grading resikonya Apakah masuk Kategori hijau Biru Kuning Merah Lalu nanti kita Lakukan Langkah-langkah Pengendaliannya Gitu Lalu kita Grading kembali Bagaimana Resiko sisanya Lalu kita Tarik Tuliskan PIC nya siapa Dan Penanggung jawabnya Siapa Gitu Nanti hasil dari sini Maka akan terkumpul Biasanya Ya hasilnya seperti ini Contoh di lab Risk Register nya Ada apa aja sih Ya udah Seperti ini Gitu Misalnya tuh Kalau namanya Risk Register Biasanya per unit Jadi lab Khusus lab sendiri Gitu Itu aja sih Pembedaannya Nah untuk format ini Sebenarnya banyak sekali Formatnya ya Kayaknya Belum ada Standar yang Baku-baku banget Karena biasanya Kalau teman-teman Cari di Google Ini banyak sekali Apa namanya Formatnya sih Gitu Cuma kalau di kami Kita punya Apa namanya Form hira Gitu Yang cukup bagus Teman-teman bisa cek aja Di video kami Lanjutnya Tidak akan kami tunjukkan Di sini ya Karena Durasi Gitu Kita lihat Yang penting Yang penting sih Mempastikan ada Identifikasi bahayanya Dan ada Asesmen risikonya Beserta langkah-langkah Pengendaliannya Pastikan aja Itu ada di dalam Form Hiranya Teman-teman Gitu Oke Capanya seperti ini Kita lanjut ya 52.2 Biar gak terlalu lama Kupai puskesmas Melaksanakan penata Laksanaan Risiko Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku Oke EP-nya apa Disusut rencana Penanganan risiko Yang diinteragasikan Dalam perencanaan tingkat Oke Jelas ya Jadi setelah Teman-teman Mendapatkan Risk register Silahkan Risk register Tersebut Dikompilasi Ya namanya Jadi Kalau kita lihat Risk register Pastikan ada Langkah-langkah Pengendaliannya Teman-teman lihat Di sini Upaya penanganan Oke Inilah yang namanya Langkah-langkah Pencegahan Atau penanganan Pencegahan Oke Ada ya Pencegahan Nah Seluruh Upaya pencegahan Yang ada di dalam Risk register ini Itu Teman-teman rekap Gitu Dan dijadikan Bahan Atau dijadikan Sumber Data Dalam Penyusunan Program Atau RUK Ataupun RENSTRA Gitu Inilah Maksudnya Dari Poin 5.2.2 Poin A Gitu Jadi Penanganan resiko ini Terintegrasi dalam Perencanaan Puskesmas Gitu Makanya Fungsi risk register itu apa Risk register fungsinya adalah Sebagai sumber Data Dalam Menyusun Perencanaan Perencanaan Puskesmas Gitu Oke Makanya Disini Pasti Bentuknya adalah Dokumen Apa yang teman-teman Lakukan Ya Teman-teman Silahkan Buat aja Rekapan Apa ya Namanya Rekapan Langkah Langkah Pencegahan Di Risk register Nanti di lab Misalnya Ada apa aja Ada apa aja Karena Langkah-langkah Pencegahan itu Biasanya Berkaitan Dengan uang Misal Ada resiko Terpleset Di Lab Karena ada AC-nya bocor Otomatis Nanti akan ada Pencegahan Yaitu Perbaiki AC Atau Ganti AC Dimana Baik perbaiki Atau Ganti Itu Pasti Membutuhkan Uang Gitu Atau Celah Celah Tutup Gator Terlalu Lebar Oke Langkah-langkah Pengendaliannya Kan pasti Gator itu Ditutup Atau Jalannya Tidak Dilewati Nah Kedua Hal itu Pasti Akan Membutuhkan Perencanaan Lanjutan Gitu Dan Tidak Bisa Tidak Tanpa Uang Gitu Makanya Hal-hal Tersebut Perlu Direkap Dan Rekapan Ini Perlu Diajukan Untuk Perencanaan Puskesmas Selanjutnya Lanjut Semoga Jelas ya Teman-teman Timutu Membuat Pemantauan Terhadap Rencana Penanganan Oke Ini sudah Direkap Langkah-langkahnya Diusulkan Lalu Diusulkan Diusulkan Ke Lalu Kedua Timutu Dia disuruh Memantau Memantau Terhadap Rencana Penanganan Oke Maksudnya Jelas ya Kalau ini ya Jadi Kalau teman-teman Membuat Apa namanya Pencegahan Risiko Ini Bagusnya Itu adalah Ada Deadline-nya Atau Ada Jangka Waktu Pelaksanaannya Nah Kalau saya Lihat dari Tiga contoh POM ini Tidak ada ya Oke Tidak ada Ini juga Kayaknya Sama ya Ini sama Kita cari Yang lain Yang bagus Tidak ada Kalau jeleknya Di internet Kayak gini Si ya Kadang itu Tidak sesuai Dengan yang Kita pengen Gitu Ini juga Tidak ada Waduh Jelek sekali Tungguan-tungguan Tidak ada Yang sesuai Standar Wah Ini Hapus Kesmas Ya Ini Harusnya Disregister Rumah Sakit Sebenarnya Ada Contoh Di Kami Cuma Saya Agak Males Buka File Gitu Jadi Coba Kita cari Nah Ini dia Harusnya Disini Nah Ini Ini juga Tidak ada Oke Disini Juga Tidak ada Ini kurang Bagus Juga Sudah Ternyata Dia Teman-teman Kurang Juga Ternyata Ini Mana Kita lihat Biasanya Rumah sakit Rumah sakit Agak lengkap Dan Lumayan bagus Tidak ada Kita lihat Dari Website Kita sendiri Aja Ini Websitenya Info K3RSID Nah Disini Juga Tidak ada Nah Disini Teman-teman Silahkan Cek Video Register Pengkajian Disitu MFK Disini Ada Sayangnya Tidak ada Contoh Com Ya Tidak ada Contoh Com Nah Jadi Langsung Aja Kesini Jadi Bagusnya Ketika Pengelolaan Risiko Adalah Motivasi Membina Pengaturan Jadwal Konsultan Nah Di Sebelahnya Ini Harusnya Ada Deadline Atau Waktu Pelaksanaan Pengelolaan Ini Kapan Karena Dengan Adanya Kapan Maka Timur Bisa Memantau Apakah Langkah Langkah Pencegahan Risikonya Sudah Dijalankan Oleh Unit Atau Belum Ada Kendala Atau Tidak Inilah Yang dimaksud Dengan Pemantauannya Banyak Disini Biasanya Pemantauan Ini Gimana Risiko Timur Biasanya Disini Punya POM Sendiri Bagusnya Buat SOP Dijalankan Dilakukan Pelaporan Kepada Kapus Minta Program Minta Sektor Oke Ini Mas Sosialisasi Jadi Seluruh Risk Register Dilaporkan Ke Kapus Dan Disosialisasikan Ke LP Ini Bisa Dalam Bentuk Laporan Atau Brosur Atau Poster Atau Sosmet Gampang lah Ini Intinya Cuma Siapkan Kalau Laporan Ini Sudah Disosialisasikan Kalau Di Sosmet Siapkan Buktinya Kalau Bentuk Laporan Brosur Poster Siapkan Bukti Serah Terimanya Gitu Ada Bukti Fuskesmas Telah Melakukan Dan Menindaklanjuti Minimal Setahun Sekali Ini Namanya FMA Yang keempat FMA FMA Ini Salah Satu Asasmen Risiko Cuma Perbedaannya Perbedaannya FMA Itu Difokuskan Untuk Sesuatu Yang Akan Terjadi Di Masa Depan Contohnya Mungkin Fuskesmas A Ingin Membuka Layanan Baru Misalnya Kayak Layanan Apa Yang Baru Ya Ingin Membuka Layanan Gizi Maksudnya Layanan Gizi Klinis Dimana Setiap Pasien Yang habis Melahirkan Atau PONET Dia akan Mendapatkan Makanan Dari Gizi Anggeplah Nah Sebelum Program Itu Dijalankan Atau Layanan Itu Dijalankan Maka Ada Banyaknya Buat Dulu FMA Untuk Apa Agar Kita Bisa Tahu Alur Mana Yang Berpotensi Resiko Dalam Pelaksanaan Layanan Tersebut Ketika Dijalankan Makanya Dalam Membuat FMA Sebenarnya Kalau di Fuskesmas Cukup Mudah Karena Lingkupi Tidak Terlalu Banyak Lintas Programnya Tidak Terlalu Sekompleks Rumah Sakit Inilah Yang dimaksud FMA Kalau Tidak Salah Di Akreditasi Puskesmas Standar Sebelumnya Ini Sudah Ada Jadi Harusnya Tinggal Teman-teman Perdalam Lagi Konsep Dari FMA Dan Pastikan Ketika FMA Ini Dijalankan Pastikan Dipatau Hingga Selesai Jangan Sampai Hanya Buat Konsep FMA Dirapatin Sudah Selesai Tidak Sampai Ketika Sudah Berjalan Programnya Itu Ada Pematauan Jadi Pokoknya Tuntaskan Sampai Selesai Oke Mungkin Dari saya Sekian Biar Tidak Terlalu Panjang Kita Prop 2 EP Terima 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 Selamat Malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai